Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Anggieta Putri Dengan BP 17.11.02.20.23 Disini saya akan mempresentasikan Hasil literatur review saya Yang mana berjudul yaitu Perilaku kecurangan akademik Trout Diamond pada mahasiswa Pada pembelajaran online Di masa pandemi COVID-19 Yang mana studi kasusnya Yaitu pada mahasiswa jurusan Akutansi Politeknik Negeri Padang Untuk lebih lanjutnya Silahkan nonton video berikutnya Nah, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tekanan berpengaruh Terhadap kecurangan akademik Yang dilakukan oleh mahasiswa akutansi Untuk mengetahui peluang Berpengaruh terhadap kecurangan akademik Yang dilakukan oleh mahasiswa akutansi Yang ketiga Untuk mengetahui rasionalisasi Berpengaruh terhadap kecurangan Yang dilakukan oleh mahasiswa akutansi Yang keempat Untuk mengetahui kemampuan berpengaruh Terhadap kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa akutansi Dan yang terakhir yaitu Untuk mengetahui gender berpengaruh terhadap Kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa akutansi Nah, selanjutnya yaitu latar belakang Yang pertama yaitu Perkembangan pendidikan di era globalisasi Di era globalisasi Saat ini pratek korupsi sangatlah mudah ditemukan di berbagai kehidupan Nah, namun kenyataannya pada saat ini Upaya yang dilakukan belum cukup untuk mencegah terjadinya korupsi Salah satu lembaga yang memegang peranan penting dalam pencegahan korupsi Yaitu pendidikan Yang kedua yaitu perilaku kecurangan dalam akademik mahasiswa akutansi Nah, kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa Tidak langsung begitu saja dilakukan Ketika berada di perguruan tinggi Tetapi kegiatan kecurangan sudah jauh dilakukan oleh para mahasiswa Bahkan sebelum menjadi seorang mahasiswa Menurut dia 2017 Kecurangan akademik atau akademik fraud Telah mendarah daging pada kalangan pelajar Saat ini hampir seluruh pelajar di setiap lembaga pendidikan Sudah akrab dengan kegiatan mencontek, membuat catatan kecil Atau bahkan melakukan copy paste dari internet untuk mengerjakan tugas Kecurangan akademik ini merupakan suatu tindakan kecurangan yang diperoleh upaya Yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keberhasilan dengan cara yang tidak judul Yang ketiga yaitu dampak pendidikan saat masa pandemik COVID-19 Di zaman teknologi yang serba online Teknologi merupakan peran penting terutama bagi mahasiswa Dapat dilihat seperti kondisi pada saat sekarang dalam masa pandemik COVID-19 Yang mana teknologi menjadi peran utama dalam segala hal Karena pandemik yang tidak memungkinkan untuk berkotak fisik secara langsung dengan banyak orang Maka dari itu banyak hal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi Seperti pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka harus digantikan dengan pembelajaran online Banyak dampak yang terjadi akibat pandemik COVID-19 ini Sesatunya yaitu ekonomi masyarakat yang semakin melemah Begitu juga dengan dunia pendidikan Banyak perubahan yang harus ditata ulang kembali dalam mengikuti pendidikan Seperti belajar online yang harus dilakukan oleh pelajar dari mahasiswa Dengan berlalih pada sistem belajar menggunakan teknologi yang ada Sehingga terdapat dampak dalam menggunakan sistem pelajaran online ini Seperti halnya dengan kecurangan yang dilakukan mahasiswa Karena pembelajaran yang dilakukan secara mandiri di rumah Yang hanya menggunakan teknologi Mengikibatkan kurangnya pengawasan oleh dosen yang bersangkutan terhadap mahasiswa tersebut Dalam mengikuti pembelajaran online Yang keempat yaitu tingkat kecurangan dalam pembelajaran tetap muka dan online Saat seseorang tertekan Seseorang cenderung sulit mempertahankan dan mengambil keputusannya sesuai dengan ektikat baiknya Di masa pandemik seperti saat sekarang ini Tekanan yang dirasakan masyarakat kian meningkat Tidak terkecuali para mahasiswa yang harus menjalani sistem pembelajaran online Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini mahasiswa merasa tertekan Untuk mereka segera beradaptasi dengan cara belajar Dan tugas-tugas menumpu Seperti halnya beralis kepada pembelajaran online seperti saat sekarang ini Serta harus mampu menyesuaikan jadwal dengan kegiatan di rumah Dan ditambah dengan banyaknya cara dan besarnya peluang untuk berbuat kecurangan selama melakukan pembelajaran Dan tingkat kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pembelajaran online sangatlah tinggi Dan tentunya hal ini merupakan masalah yang harus ditangani dengan cepat Dan tanggap oleh instansi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini Nah, menurut penelitian Penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai kecurangan akademik khususnya pada mahasiswa akutansi Nah, beberapa peneliti memaparkan keterkaitan fraud demon, tekanan peluang, rasionalisasi, dan kemampuan individu Serta gender yang berkaitan dengan terjadinya kecurangan akademik pada mahasiswa akutansi Berikut yaitu tinjauan pustaka Landasan teori Yang pertama yaitu teori fraud Menurut Wolff dan Hermanson tahun 2004 Dalam tulisannya berpendapat bahwa selain dari tiga faktor Fraud triangle yang mempengaruhi tindakan kecurangan diantaranya adalah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kecurangan Tidak akan mungkin terjadi kecurangan kecuali ada faktor keempat yaitu kemampuan Dengan kata lain pelaku kecurangan harus memiliki terampilan dan kemampuan dalam melakukan kecurangan Berikut yaitu tekanan Menurut Jersey, tahun 1953 Perlaku kecurangan didorong oleh faktor yang terbagi menjadi tiga Dengan faktor pertama yaitu tekanan Tekanan tersebut didefinisikan ketika individu memiliki masalah keuangan Dan memiliki kesadaran bahwa masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan melakukan tindakan kecurangan Sehingga ia melakukan tindakan tersebut berdasarkan teori tersebut Tekanan yang terjadi pada mahasiswa disebabkan oleh beberapa faktor Yaitu tekanan oleh teman sebaya, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, gaya belajar, dan kecemasan akademis Menurut Adrianus tahun 2019 Berikutnya yaitu kesempatan Menurut Jersey, tahun 1953 Faktor kedua perilaku kecurangan yang dapat terjadi adalah adanya kesempatan Berdasarkan pernyataan itu dapat dikatakan bahwa faktor peluang akan berpengaruh ketika peluang kecurangan menemukan satu cara untuk menyelesaikan masalah keuangan Dengan menggunakan jabatan dan adanya kemungkinan bahwa tindakan ini akan ketahuan Berdasarkan teori, Wolf dan Hammerson tahun 2004 menyimpulkan bahwa perilaku kecurangan muncul ketika individu yang tepat dapat mengekploistasikan suatu kelemahan pada sistem Nah menurut Azuka tahun 2014 menyatakan peluang dapat muncul secara sengaja atau tidak sengaja Dan di luar kendali siswa seperti ketika mereka telah melakukan atau tidak sengaja menemukan metode untuk mencontek Namun seringkali kecurangan akademik muncul ketika mahasiswa menemukan adanya metode tertentu untuk mencontek Hal ini sangat mudah untuk ditemukan oleh siswa karena ada banyak sekali cara untuk melakukan kecurangan Namun kurangnya kontrol internal dari sekolah karena rendahnya intervensi dari pengajar merupakan penyebab utama peluangan dapat terjadi Berikutnya itu rasionalisasi Rasionalisasi menurut Cersi tahun 1953 faktor yang dapat menyebabkan pelaku kecurangan terjadi adalah adanya rasionalisasi Seringkali pelaku kecurangan mengetahui bahwa hal yang dilakukan adalah ilegal dan salah Namun mereka tetap meyakinkan dirinya dan beranggapan bahwa ilegal itu dapat dihalalkan dan dilakukan oleh mahasiswa tersebut Menurut Mr. Cape dan Trivino tahun 1996 menyatakan bahwa rasionalisasi yang sering digunakan dalam kecurangan akademik yaitu banyaknya jumlah murid lain yang mencontek Murid yang terbiasa untuk mencontek dan merasa hukuman yang tidak terlalu berat Selanjutnya itu kemampuan Nah teori menurut Wolf dan Hermanson tahun 2004 kemampuan kecurangan yang terjadi selama ini dapat terjadi karena seseorang memiliki kemampuan yang tepat untuk membaca situasi adanya peluang membuat seseorang tertekan atau ingin melakukan tindakan kecurangan Misalnya keahlian teknologi memudahkan seseorang dapat melakukan fraud jika pada saat melaksanakan ujian mahasiswa memiliki kemampuan yang lihai dalam tindakan kecurangan dengan internet Dengan mencari jawaban dari soal melalui internet jika mahasiswa cukup pintar untuk melakukan fraud dan mengerti maka akan lebih mudah baginya untuk mencontek Meski pada saat ujian karena menurutnya itu adalah hal yang biasa, seorang pelaku fraud yang dapat memiliki kemampuan biasanya memiliki sifat persuasif atau komunikasi dan dapat dengan mudah untuk memujuk orang lain agar dapat melakukannya serta terlibat di dalamnya Yang terakhir yaitu gender atau jenis kolambin Gender merupakan satu hal yang tampak dan terlihat sangat jelas perbedaan antara laki-laki dan wanita Pengertian gender adalah perbedaan yang dapat antara laki-laki dan perempuan dalam cara bersikap, bentuk tubuh, dan cara berpakaian Menurut Fakih 2007 Mendefinisikan gender itu adalah perbedaan yang terlihat dari ciri-ciri wujud seseorang dan sikap yang melekat pada diri seseorang Sehingga menimbulkan perbedaan yang sangat jauh berbeda dari tingkah laku dan tindakan yang diambil Nah, dan sebaliknya jika laki-laki sering berbaur dengan perempuan, dia akan terbiasa melakukan kebiasaan perempuan Menurut Dewi 2007, konsep gender juga memunculkan penilaian atau persepsi seseorang dengan prasangka positif atau negatif Dan hak yang umum tentang karakteristik gender yang spesifik Berupa karakteristik yang berpasangan yang dapat menggambarkan perbedaan gender Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu Yang pertama yaitu penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Adrianus dan kawan-kawan tahun 2019 Yang berjudul kecurangan akademik pada mahasiswa akutansi berdasarkan versepektif Fraud-Diamond jurusan akutansi Universitas Swasta Tanggerang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong mahasiswa akutansi Dalam melakukan tindakan kecurangan akademik berdasarkan teori Fraud-Diamond dengan mengecu pada Sabli, Hamid, Haron, dan Wahab 2018 Hasil menunjukkan bahwa rasionalisasi yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tindakan kecurangan akademik Variable independent dalam penelitian ini adalah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan Sedangkan variable dependent dalam penelitian ini adalah kecurangan akademik Penelitian kedua yaitu Nidia Apriyani dan Kongkawan tahun 2017 Berjudul Pengaruh Preserve Opportunity dan Rasionalisasi terhadap perilaku kecurangan akademik Studi empiris mahasiswa akutansi program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Preserve Opportunity Rationalisasi terhadap perilaku kecurangan akademik Pada mahasiswa akutansi program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Preserve and rationalisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik Pada mahasiswa akutansi program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Namun, opportunity secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik Pada mahasiswa akutansi program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara simultan ketiga pariabel independen berpengaruh signifikan Terhadap perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa akutansi program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Berikutnya yaitu penelitian Hariri dan Kelakauan tahun 2018 berjudul Mendeteksi perilaku kecurangan akademik dengan perspektif Fraudiamond Studi kasus mahasiswa jurusan akutansi di Universitas Islam Malang Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah secara simultan dan versial Teori Fraudiamond yang terdiri dari tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan mempengaruhi tindakan kecurangan akademik Hasil yang peroleh dari penelitian ini adalah secara simultan Teori Fraudiamond, tekanan, peluangan, rasionalisasi, dan kemampuan berpengaruh secara positif Signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik Variabel independen dalam penelitian ini adalah tekanan Dan secara parsial kemampuan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kecurangan akademik Selanjutnya yaitu dalam penelitian Niozi Andayani Vita Fitriyasari tahun 2019 berjudul Pengaruh daya saing gender Fraudiamond terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa Studi kasus pada mahasiswa S1 Akutansi Universitas Negeri Padang Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan penyebab seseorang melakukan kecurangan akademik Dari hasil penelitian yang dimiliki setelah dilakukan Diketahui bahwa berpengaruh terjadinya kecurangan akademik, peluang, dan juga perbedaan gender Tidak seperti penelitian sebelumnya dalam penelitian ini menggunakan variabel daya saing dan kelamin Variabel independen dalam penelitian ini adalah tekanan, rasionalisasi, peluang, kemampuan, dan gender Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kecurangan akademik Dimana ini daya saing merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan akademik Karena daya saing individu dalam mendapatkan nilai terbaik sangat merangsang individu untuk memperoleh nilai terbaik Melakukan apa yang diinginkan dengan membuatkan situasi kemampuan Berikutnya yaitu Penelitian KD Desi Padmayati dan kawan-kawan berjudul Analisis Pengaruh Dimensi Fraudiamon Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Studi kasus mahasiswa penerima berikmisi jurusan akutansi S1 Pakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Tujuan penelitian ini adalah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kecurangan akademik mahasiswa menggunakan dimensi Fraudiamon yang terdiri dari tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa penerima beasiswa bidik misi Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 150 siswa Teknik sampel data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan IBM SPS 24.0 for window Hasil penelitian menunjukkan terdapat variabel independen dalam penelitian ini yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kecurangan, sedangkan kemampuan tidak berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik Variabel independen dalam penelitian ini yaitu perilaku kecurangan akademik Nah selanjutnya dalam penelitian Ahmad Nurkin Fakru Rozi tahun 2018 berjudul analisis pengaruh dimensi Fraudiamon terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa pendidikan akutansi UNES Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Fraudiamon terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pendidikan akutansi Fakultas Ekonomi UNES sering melakukan kecurangan akademik dalam bentuk kerjasama yang salah dalam menyelesaikan tugas kelompok Hasil analisis regresi berganda menunjukkan hanya dua dimensi Fraudiamon yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kecurangan yaitu tekanan dan rasionalisasi Selanjutnya yaitu dalam penelitian Ketutri Budi Artami Aiwayan Metra tahun 2017 berjudul pengaruh akademik soft efficiency dan Fraudiamon terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akutansi di Bali Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh efikasi dari akademik dan penipuan atau Fraudiamon pada perilaku kalangan mahasiswa akutansi di Bali Hasil analisis regresi berganda antar variabel menunjukkan bahwa ada efekasi diri, akademik dan Fraudiamon secara bersamaan mempengaruhi perilaku penipuan akademik mahasiswa akutansi Variabel independen dalam penelitian adalah tekanan, kesempatan, nasionalisasi, dan kemampuan sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kecurangan akademik Selanjutnya yaitu dalam penelitian bilen dan kawan-kawan 2020 berjudul Online Cheating My COVID-19 Tujuan dari penelitian ini adalah mempresentasikan bukti kecurangan yang terjadi dalam ujian online pada spring tahun 2020 di bawah lockdown COVID-19 yang memberikan saran tentang cara mengurangi kecurangan berdasarkan pengalaman yang dikumpul oleh komunitas catur online dalam dua dekade terakhir yang mana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendidikan, kecurangan, ujian online, catur online dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang lebih cenderung menipu jika memfaat marginal dari penipuan sangat besar Selanjutnya yaitu dalam penelitian George R. Watson James Sotay tahun 2010 berjudul Cheating in Digital Age, The Student Cheat Mode in Online Course Tujuan ini adalah untuk menentukan apakah siswa mencontek lebih banyak menggunakan kursus online daripada kelas langsung tradisional dan perilaku tidak jujur apa yang mereka gunakan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penerimaan siswa untuk mencontek dalam kursus langsung atau online Selanjutnya dalam penelitian Michael P. Wattel tahun 2013 berjudul Student Perfection of Cheating in Online Business Course Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data tentang persepsi siswa terhadap mencontek dalam pembelajaran online Dimensi kecurangan dalam pembelajaran online terdiri dari mata kuliah akutansi, kecurangan, ketidakjujuran akademik, persepsi mahasiswa Hasil menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang disurvey dalam penelitian ini tampaknya percaya bahwa pengajaran online adalah alternatif yang meyakinkan untuk pembelajaran tetap muka dan meskipun persepsi kecurangan terbukti tidak jelas apakah sebagian besar siswa menganggap bahwa ada lebih kecurangan yang terjadi dalam kursus online Selanjutnya, hipotesis penelitian Dalam penelitian yang dijelaskan sebelumnya, digambarkan bagaimana hubungan variabel independen dengan variabel dependen Variabel independen dalam penelitian ini adalah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan gender Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecurangan akademik Nah, berikut hasil hipotesis dari penelitian ini Terdapat lima hipotesis Yang pertama yaitu Hipotesis satu Tekanan berpengaruh terhadap kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa akutansi Hipotesis dua Peluang berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa akutansi Hipotesis tiga Rasionalisasi berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa akutansi Hipotesis empat Kemampuan individu berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa akutansi Dan hipotesis lima Gender atau jenis kelamin berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa akutansi Sekian dari hasil presentasi saya Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang dalam penyampaian Mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb